Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Buniko kasebut kalian setunggalipun riwayat warawa Ibnu Abbasin radiyallahu anhumah, lancerita sopa sahabat Ibnu Abbas radiyallahu anhumah, anna rojulan setune wong lanang ikuja aswan sopa rojul ilaihi marang Ibnu Abbas, fasa'a lamu kotakon sopa rojul hu'ing unu Abbas anis siyam sangking poso. Nalikan Ibnu Abbas dibun suhuni birso, sohabat rahasia-rahasia siyamniku pribun, terutama siyam-siamibun umat-umat terdahulu, ingkang sampun kasebut wantan Qur'an, kamaku tiba ala lathina minkoblikum. Waqalamu kodawo sopa Ibnu Abbas, Allah uhadithuka bihadithin kana indi minattaha fil mahzuna. Allah uhadithuka onoto ora nyeritani ingsun ka ing sampeyan bihadithin kelawan setunggalipun hadith, kanakang ono opo hadith indi ono sanding ingsun minattaha fil mahzuna sangking perkawis ingkang indah dan tersimpan. Nanti Ibnu Abbas ini enggak ada kenangan dawe rasulillah ingkang jarang dipundalakan. Keterangan hadith ingkang kalian Ibnu Abbas buniko disimpen mboten sedoyo buniko dipun paringi birso. Lajeng sirojul kalau wawu matur. Lajeng hadith punopo buniko penjenanibun Ibnu Abbas. Jawab Ibnu Abbas yiku hadith ngingi pasapasane wumpiyen. Nah, siro opo yukerso ngelampai ingkih kulo purun. Lajeng Ibnu Abbas dawuh. Ingkunta turidu sawma Dawud alaihi salam fa innahu kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Ingkunta lamun ono siro iku turidu ngarpno siro sawma Dawud ing poso Dawud, poso ni Nabiullah Dawud. Fa innahu mukastuni Nabi Dawud iku kana ono sopo Nabi Dawud iku yasumu poso sopo Nabi Dawud yauman sedino wa yuftiru lan mukel sopo Nabi Dawud yauman ing sedino. Miki rati terkenal. Milo menawi kerso kitosdaunindaken kata Ibnu Abbas disarankan Rasul puasa Dawud. Sedino poso sedino mboten. Sebelik ningali ambuni gak pati payu nih. Jarang tiang ingkang poso Dawud. Bonton keterangan sanes puasa Dawud buniku sering dilampai kaliyan tiang ingkang kebingin pikantuk barokai Nabiullah Dawud. Engkang bunti Nabiullah Dawud ni ku gak ada kelebihan suwantanipun merdu luar biasa. Ngantas Nabi Dawud buniku menawi maos surah zabur, kitab zabur. Nabi Dawud niki ngaos, niki burung-burung manu-manu ingkang konten angkasa niku sakit mandek sedino. Sangking saya ni suwantanipun Nabi Dawud, Nabi Dawud ngaos, niki suwara Nabi Dawud mampu menghentikan burung-burung di angkasa. Sangking merdu nih. Waliani kulonjen dengan lepas ngaji manu kodomi berkata. Niki sehingga kata ulama-ulama konca-konca santri niru siyami pun Nabiullah Dawud sehari puasa, sehari. Selajang Ibnu Abbas ndawuh ni waingkunta turi dusawma ibnihi Sulaiman. Waingkunta lallamun onusira ikuturi dungarupno sirasawma ibnihi ing pasane anake Nabi Dawud, anak lanangi putra kakunge Nabiullah Dawud, tasik dipun badali ngeriki Sulaiman, tekesi siyami Nabi Sulaiman. Niki mboten pati maskur. Nabi menami penjenengan kresosai sangat. Biasa ingkang lampai siyami Nabi Sulaiman, pingin barokai Nabiullah Sulaiman. Ingkang terkenal biambai pun suki. Ini lumayan, tamal pesugian lumayan. Ba'innahumu kastuni Nabi Sulaiman iku kana ono sopo Sulaiman iku yasumu poso Nabi Sulaiman, tala sata aya min ing telung dino, min awali syahrin sangking awal bulan, wa tala satan lan poso tiga hari, min aw syatihi sangking tengai Ramadan, nah maaf, sangking tengai bulan, tengai syahr, wa tala satan lan tiga hari, min akhirihi sangking akhir syahr. Jadi Nabi Sulaiman ini setiap bulan itu puasa sembilan hari. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Neng syarah diterangne tanggal setunggal kali tiga, tanggal 14, 15, 16, lan tanggal 28, 29, 30. Niki siyami Nabiullah Sulaiman. Monggo menawi penjenengan pingin nyoba-nyoba kerso, tiru-tiru siyami ulama-ulama terdahulu, kama ku tiba'alalladhi nambing qomlikum nikusai. Kalo kalian jenengan konco akrab, buat nusah penjenengan terus malik pertanyaan. Pak Imam apa yang sering poso ngunuh? Ojo ngunuh lah ini. Gak ilo. Gak ilo. Gak ilo. Abbas taksih nerangkan malih. Ikurujul, poso-poso orang terdahulu. Itu disunahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Tapi ini adalah hadis simpenan. Minat tahafil mahzunah. Tidak semua orang diberitahu oleh Rasulullah dan Ibn Abbas pun tidak serta-merta cerita ini kepada banyak orang, tergantung kepada orang yang bertanya dan membutuhkan. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman, Nabi Isa. Wa ingkuntat turidu sowma'isa. Wa ingkuntalamun onusiro ikuturidu ngarepnosiro sowma'isa ingk poso'ni Nabi Isa. Mbak bileh kalau penjalan sedaya kepingin tiru-tiru siyamin Nabi Isa, ini saya sangat. InsyaAllah saya sangat kuasanya orang yang benar-benar Tajrib. Orang-orang yang tajarut. Ba'innahumu qasetuhni Nabi Allah Isa, iku yasumu poso sopoh Nabi Allah Isa, ad-dahrakullahu ing setahun sekabiyane dahar. Berarti Nabi Isa ini sepanjang tahun posong. Sudah tutup potongan. Tapi diwacomawan biar kita tidak tanya-tanya, bolak-balik mojo ayat. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba'alaikum usiyam, kama kutiba'ala alladhina min qabalikum, la'allakum taddakun. Kita ini diwacip no poso, sebagaimana umat-umat terdahulu itu diwacipkan. Terjana Rasulullah nanti cerita kepada Ibn Abbas, ini ku kati keterangan. Kalau Nabi Allah Isa alaihissalam ini sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Bahkan waya'kululan mangan dahar sepoh Nabi Isa, as-sa'ir-eng-sa'ir. Dahar ini sederhana. Joro bahasa kulonjen dengan buko sahur ini, Nabi Allah Isa sangat sederhana. Kati sederhana ini kulonjen dengan sati. Hahaha. Itu nih. Oke. Oke, sederhana ini apa itu. Ini kan sederhana-sederhana itu-itu. Wah, hujan Masya Allah, ada buko ku sahur hujan sederhana. Habis kadung mireng ini serius, aku makan sego sampai sambal, lalapannya ati sampai daging. Nabi Isa ini sangat sederhana. Makannya sederhana, puasannya sepanjang tahun. Nabi Isa ini barokai gede. Kelambi yang terbuat dari bulu jelek. Pakaiannya sangat jelek, daharnya sederhana, puasa sepanjang tahun. Ini menawi dilampai, insyaAllah kita sedaya bakal dikantuk berkahipun. Apa salah satu berkahipun? Barokai. Nabi Isa ini barokai gede. Dipun riwatakan wantan tafsir sawi. Ini dipun terangakan. Nabi Isa ini salah satu nabi yang al-badul, dia tidak beristri, tidak punya hata benda, bahkan tidak punya rumah. Jadi Nabi Isa ini tidak ada yang gerio. Melo pada saat dikejar-kejar oleh pengikutnya yang tidak senang, ini sulit dilacak. karena orang-orang dikabarnya. Di kabarnya, dikabarnya, dia uber. Ternyata sudah pindah. Dia uber ngeriku, sempur pindah. Tidak bisa dilacak karena tidak punya rumah. Tidak ada yang dikabarnya, Tidak bisa dilacak. Tidak bisa dilacak. Tidak ada. di tempat ini mesti suka, barokah. Jadi rebutan. Umat kepingin dihampiri Nabi Isa ini rebutan. Karena setiap dihampiri ini, mesti secara bahasa ini, ekonomi ini meningkat. Insyaallah, walaupun saat ini lewantan sehingga kita tidak mengaturi. Ngaturi, sehingga mereka berhenti hampiri dihutangi duit. Ini negati hampiri. Insyaallah. Ini Nabi Allah, puasanya sepanjang tahun. Ini ingatannya. Kata Ibn Abbas, Waingkana lamun ono, Waingkuntamoko lamun ono siro iku turidu ngarepno siro. Lek siro iku ngarepno pisan, Sama ummihi yang pasani Ibu Nabi Isa. Ibu Nabi Isa. Waingkana hamukas dunia ummihi iku kanat ono sopa si ummihi iku ta sumo poso sopa ummihi yaumaini wa tuftiru yaumaini. Dua hari puasa, dua hari mogel. Dua hari poso, dua hari mogel. Ini si ummi pun penjenani pun Ibu Maryam. Masyaallah. Ditinggali panjen, sedaya ini ku poso. Sehingga kalah kalau kalian penjenani kan dirakati kali wong-wong kuno ini. Maka puasa semua. Ibu Maryam dua hari puasa, dua hari mogel. Nabi Isa ini sepanjang tahun. Nabi Sulaiman puasa per bulan, awal bulan tiga hari, akhir bulan tiga hari, tengah bulan tiga hari. Lacing penjenani pun Nabi Allah Dawud alaihi wasalam, sehari puasa, sehari ndak. Yang lain-lain, Wallahualam, Kulomba dan Maos, mesjinya ada. Tapi karena saya tidak baca, maka Al-Fakir, waddi keliru, mboten sakit, mboten pantur, ngaturakan. Sing diwoconikum warahmat. Nah, bahkan Ibn Abbas ini nerusnya dawe kanjing kusti Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, Wa inkun taturidu sawman Nabi Muhammad SAW, yang syiro kepingin tiru-tiru tambahan siameh kanjing Nabi Muhammad, setelah Ramadan, maka kanjing Nabi, ni ku boso fa innahu kana yasumu, tala tata ayya min mingkul lisheher, kanjing Nabi Muhammad ni ku istiqomah, puasa tiga hari setiap bulan, inggi buniko tanggal 13, 14, dan 15, yang biarin ni sawmul bait. Nah, ini monggo dipilih mawon, salah satu diantara tawaran-tawaran ini monggo. Kesempatan Dalu ni ki, kalian ngerantos Romoyai, insyaallah sudah dekat. Kalau tadi sudah dikacu, perkiraan kulunjen dengan boten majab, Dalu ni ki, insyaallah, sambun dekatlah. Nah, kita cobi, kita cobi berusaha bareng-bareng, ni bareng-bareng niat belajar sareng-sareng, niru-niru siamipun, kanjing kusti Nabi Muhammad SAW, yang ditawak ni ni ki para rawuh, inggi buniko ada hadis an abi hurairata radiyallahu anhu anin nabiya sallallahu anehi wa sallam, inggi buniko menai sakit poso sawwal, poso sawwal. Kanjing Nabi Dawuh, man so ma syahra ramadhan, subma adba'ahu bisittin min sawwal, fa innama so mad dahrakullah. Sinten ingkang poso ramadhan, terus ditutni tumma adba'ahu kau kari ngetutake hu ing ramadhan, bisittin kelawan namdino min sawwal, saking bulan sawwal, maka hukumnya, fadilahnya sama dengan puasa setahun penuh. Konten ingkang sering omong-omong di pengajian rutinan, kuasa sawwal itu apakah harus tanggal dua, tiga, empat, lima, enam, sampai tujuh, Pak. Umpak mau dibelenjat-belenjat, no pombotan angsal. Menawi kita sinau, konten kitab adab kriro, tu syadidha filmasail, mofidha karangan, nge abim zen bin semid niu, boleh. Jadi misalipun, pokok bulan sawwal, betong di no dibelenjati angsal. Tapi hikmahnya kirang pati saya. Karena apa? Dawuhnya itu adbaa, ngiring-ngiring ni. Pengiring ni ku ngising saya, sing cedeng. Mantene wonton panjen. Pengiring ni sing saya, nge wonton halaman ngiriki, sampai tengerel ni ku niku say, ni ku ngiring-ngiring ni. Ngiring-ngiring ni mantene wonton panjen, pengiring ni bonagung. Pengiring ni singkosari. Pengiring ni wonton yang pandan, ini pengiring, ini pengiring, sama-sama pengiring. Tapi tidak begitu afdol, karena apa? Oleh ngetut ni romanten, itu usampun belenjat. Tapi secara fakih boleh. Tapi menawi saged monggo, terutama yang gak ada jamaah yang langgar, sehingga ada pengajian rutinan, sehingga ada jamaah-jamaah, ini kena dengan pasani, di pasani sawal, di pasani sawal. Waduh, kok ya Kak Pati setujuh belas kayaknya? Hmm. Suara bakat poso, ini ku lo sering goyan. Ocak di perintah. Ngurumutok yang maikumat ya. Ngurumutok yang maikumat. Kok sakit nge, kalau lo sering goyan untuk lejit ni. Uang ni ku lak wis gak doyan. Jangankan ada bendanya. Pi rengetoknya semutah-mutah. Nih, contoh ni. Mboten remen daging medus. Jangan mboten seneng. Padahal mikmireng cerita. Warek-arek jangan sembrono di omah. Nampak apa? Iki mau diterit daging medus yang jerwani ditumpuk, jadi telung ember di omah ini. Jerwani, sak usus, sak geti, kurumutok ini ku muta. Padahal ganok barangi. Nah. Sampai kali poso. Enggak bakat poso. Diterang no poso. Sawal mero. Umat emah ini. Beto kali wong seneng. Wong seneng mboten mboten barangi ni ku. Masya Allah. Semangat ni Masya Allah. Seneng duren. Seneng duren mero rabu. Niki ganok duren. Namung diceritani. Aku mau lipat pacet. Masya Allah. Duren hujan kau wade gede katik lewat gik murah. Lungatan ini isi kemelecer. Ternyata apa doyan. Pertanyaan kalau kalian jenengan ini, bahasa kasar, doyan poso. Doyan poso. Dipacak nungatan kemelecer nih. Wah. Lek ngonong ke aku mari. Ramadhan tak poso nemtino. Loh. Loh. Pangabun dan keakrapan mawon. Kamlecer nopo mbunek mbunek ni. Hahaha. Hahaha. Masya Allah. Niki. Niki. Nongga kita angin-angan. Niki perlu kita renungakan dan kita lampai. Sehingga kadoso jaman saat ini, gomporo rabu. Mboten cukup. Jamaah ini ku dipun sanjang itu. Mboten cukup. Mboten cukup. Pengikut penjenengan dipun dawi tok. Mboten cukup. Kedah dipun riyal doi. Kedah dipun pasani. Kedah dipun tirakati. Insya Allah. Kampung-kampung ni kumang gisaget say. Mugi-mugi kiat. Allah rumah. Amen. Wonton malih pitakon ngaten. Andaikan kita ini memang tidak kuat poso sunah. Namun ngendelir Ramadan tok. Dengan berbagai hadis sukhih yang mengitari di dalamnya. Apa enggak cukup? Nah. Jawapi pun cukup. Jokup poso Ramadan kita sambun cekap. Asal kulau kali penjenengan istri ini. Poro Rabu. Saket ngelampai. Langindari. Saket ngelampai. Nopo engkang sampun dipenging. Atau bahasa lain. Saket menghindari. Nopo-nopo engkang rusak sia. Kalau bisa menghindari muptilatus sia, muptilatus saum. Maka walaupun tidak ditopang kalian poso-poso sunnah cekap. Sama dengan orang sholat. Kalau kehusuannya sudah maksimal tidak ditopang rawatib sambun cekap. Tapi menawih sholat wajib ibn iqab bolong-bolong rawatib diperlukan. Kalau Ramadan ini kurang bagus, maka harus ditopang dengan puasa sunnah. Jika kita tidak puasa sunnah, apa cukup? Cukup. Yang penting mampu meninggalkan al-mub'atilat. Yang mub'atilat ini dibagi dua kata ulama-ulama fikih. Satu namanya muqmitot. Yang kedua namanya mufatbirat. Ini ku ingkang ngilangne ganjarane poso. Mufatbirat ini ku ingkang batalne syariate poso. Nah misali penjaringan kalian kulo, buatan milih belas poso sunnah, ingkang sambun ke sediakan kalau wawu. Cukup ngendelne Ramadan. Ini mau gue belajar sarang-sarang. Yang ngindari muqbitot sing jumlai nem, lan mufatbirat. Yang kong jumlai pun wawu. Amin. Buatilmu sasing wawu, nikim buatan perlu. Singenem nikim mawon, monggo tiwawus. Mugi-mugi bikantu barokaya marzuki mange. Kalian ngerantos, saketo ngelampai. Ya Allahumma. Amin. Enem nikim para hadirin wal hadirat. Kadoso ingkang gangsal agak muda. Ngadain. Yang satu ini sulitnya luar biasa. Apa enam itu? Yang pertama adalah ngindari rasan-rasan. Satri bukan hal yang sulit. Buatan sulit ngerasain ini. Maksud gue ngindari rasan-rasan insya Allah sakit. Al-ribah. Yang kedua adalah adu-adu an-namimah. Ini insya Allah menawi kita pancen dunia santri sakit. Pokok usaha keras sakit. Yang ketiga bohong al-kazib. Insya Allah bisa. Yang keempat al-yamin al-kazibah. Sumpah palsu. Kocok-kocok neng pasar. Kalau luzur wal fash wal amal abih. Ngomongnya sih gak gena-gak gena insya Allah ini. Kalau kita ikhtiar, jujur maafan insya Allah pasti sakit. Yang paling sulit itu yang nomor empat. Yang nomor empat ini. Ada keterangan begini. Menawi kepingin posoni ini. Muten kelebu kam min so'i min lai salahu min siyamihi lal ju' wal atas. Jika puasa ini kita tidak ingin sekedar hanya mendapat lapar dan dahaga. Ampun ngantas yang nomor sekawan ini dipun lampai. Ini terus terang maun. Ini secara pribadi kulombotan sakit. Nyiun doa restu penjaringan. Belajar alon-alon. Ini mungkin-mungkin penjaringan sakit. Tidak ada. Kau kanak sing amin belas ini. Nupo anna dhuru limayahrumu, aw limayahillu bisyahwatin. Ini sing wangil. Pau sunii kiworo rabu menawi sakit ampun ngantas ning- dingali bareng sing harong. Ningali sing rawwole ni kun ningali. Lek ketuk mboten apa-apa. Mboten pado ningali halai ketuk di mboten sami. Lek ketuk di mboten sengaja. Lek nengali niku sengaja. Nah, jalan poso isu-isu, melam-melam apa, tengok margi, wanten stadion, kok wanten bocah-bocah mbuka aurot, kok langsung papakan kalin jenengan, niku ketok. Boten duso, yang penting maso suwi boten kedip. Nah, yang penting boten kedip. Secara pikir, kok ke papakan langsung gak kedip, niku jenenis ketok terus, niku. Tapi les kedip, lamelek, kok pancet, niku delok, niku delok. Malah aku lho nanti ngaji nang yai tenng padul mu'in, niku mbara rauh, niku menai wanten barang haram, niku, kalau melihat langsung, itu namanya haram. Lewat dujat, lewat kocong, niku haram. Tapi kalau lewat sepion, mero ah, mir, niku gak apa-apa. Karena niku ketok. Mero leono barang haram, mojok delok langsung, delok toko sepion, maman. Kali ulama tasawwub diseneni, itu bener gak duso, tapi namanya mengkhilah hukum, golek penai. Asline niyati, seorang bener, tapi karena ada peluang hukum, dari mirror, dari sepion gak dosa, akhirnya melihatnya dari sepion. Yang sing suka mengkhilah katanya, kata ilmu tasawwub, besok di akhirat ya dikhilah. Terus bunti, carani pun, awa edewi dilepok no dream, dilepok no dream, akhirnya dream ini ku dilepok no neroko. Wah akhirnya awa edewi bengok-bengok. Malaikat, malaikat, ngapun ten, kenapa saya mau dimasukkan ke neraka? Santai malaikat, enggak, saya enggak memasukkan kamu. Terus, saya memasukkan dream ini aja. Terus, saya kan katanya, ya salah mana di jurutrim mana. Ini orang suka merekayasa hukum di amrih oleh, ini gue besok dimodel katus dream. Ini barang harum, ampun ngantus ditinya. Ini katusnya gampang. Pokok awa edewi ini usaha, teman-teman. Yang paling sulit itu adalah, anna dharu ila ma'iyahillu bi syahwatin. Melihat sesuatu yang halal, tapi dengan syahwat. Syahwat itu disarai, ay yaltaddubih, dengan lezat dan asik. Artinya apa? Melihat sesuatu yang boleh. Dan itu keluar dari profesi, dari tugas peribadatan dan kerja, ini ku sediaranin delok barang halal yang lezat. Pangabun ten, nostalgia. Kulau kali apa munir ini ku damu rumiin dibun. Dawi kali almarhum. Allahum airham. Yayi Mas Duki Makbud. Bahaya Mas Duki ini menedau nggak? Misalnya, apa edewi ini mau cokoran. Misalnya, kalau guru. Kalau guru bidang studi bahasa. Kalau kalau mau cokoran, kalau kalau mau cokoran bahasa, itu enggak apa-apa, karena kaitannya dengan profesi. Tapi kalau poso-poso, terus kalau mau cokoran, isi ini bal-balan. Ini poso ini tidak ada ganjaran. Jadi bibu yungu ini ku lelok kiai. Wah, no. Mana repotu repi. Ini aku tidak ada ganjaran. Bahkan tinggal di televisi ini ku karena asik. Delok ini asik. Seneng. Barang boleh. Itu sudah kelebu kalau bahasanya. Ya, Mas Duki. Ini ku poso kerja bakti. Ini panggil. Kerja bakti. Puasa kerja bakti. Nah, kalau kita lihat keterangan-keterangan semacam ini semuanya kadoso. Kadoso. Mayoritas di antara gua penjenengan sedaya pun. Insyaallah pun buatan di kantuk nopo-nopo. Ini ngomong oleh luwe oleh ngelak maun. Terus dosbun di lepun ngadun ini. 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 Orang pati muni ganjaran. Ini. Ini. Orang melebublas kriterianya. Apalagi sekarang wonten WA, wonten Facebook, wonten Youtube. Yang enggak ada kaitannya dengan topoksi tugas kita. Itu semuanya menghilangkan pahala puasa. Walaupun itu boleh. Karena enggak ada kaitannya dengan tugas kelonjenengan. Lah, solusinya bagaimana? Solusinya ada dua. Yang pertama, Mange wawu niko ayuk sing sregeposo sunnah. Kagem no pangku niko. Sing no merekaleh. Ndere akan dawe kan jing nabi. Desbunti menawiki tos dayo niki pororawu. Kok rasau sipun boten kiap ngindari. Kalau wawu, kan jing nabi memaring statement pernyataan Menawisi yang langkungsai didamelti lemawun. Makana ada keterangan, Ibadah. Tidurnya orang kuasa itu ibadah. Niku sanes fi'il amar, sanes perintah. Kanji nabi mboten perintah, Lek poso awan turu omboden. Pun salah paham. Mange awan turu omboden. Lek ditakok berdalil. Kok turutok? Lekki perintai kanji nabi mboten perintah. Kanji nabi mboten perintah. Lek awan turu omboden. Nabi namung dawuh turu newong poso. Aiku aibadah. Alhamdulillah ramai aibun rabuh. Oke. Oke. Ngisi waktu untuk manfaat pun. Amin. Ya Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Contoh luar. Terima kasih telah menonton